Intro Halo Sobat Teknik Kembali lagi di channel Leon Jayati Teknik Tonton terus video yang saya upload Dan saya harapkan video-video yang saya upload Berguna untuk sobat semua Jangan lupa untuk dukung Channel saya Dengan cara subscribe Subscribe itu praktis Jika ada pertanyaan atau keluhan Silahkan langsung cantumkan di kolom komentar Kita akan langsung menuju ke Video Intro Baik Sobat Teknik Video kita saat ini akan membahas Kenapa di KWH meter prabayar Muncul tulisan periksa atau tangan melamai Jadi secara garis besar penyebab Utama dari Munculnya tulisan periksa itu adalah Instalasi listrik yang Salah Atau Pemasangan instalasinya salah Kemudian Terjadi tegangan tembus pada Instalasi yang terpasang Secara garis besar KWH periksa KWH periksa ada dua bagian Itu yang pertama Periksa dengan Lambang relay Tidak putus Kemudian yang kedua Periksa dengan Lambang relay Putus Terima kasih telah menuju ke Jadi jika muncul tulisan periksa di KWH meter Kita mau masukkan Memasukkan Nomor token pulsa pun Tidak bisa Solusinya Yang pertama Jika periksa Dengan lambang relay Tidak putus Cukup Sobat teknik Masukkan 86 777 Enter Lalu Masukkan Nomor Token Pulsanya Nah Kalau 86 777 Tidak Mau Bisa Sobat teknik Tekan 86 999 Lalu Enter Setelah itu Sesegera mungkin Sobat teknik Masukkan Nomor Token Pulsanya Kemudian Untuk yang Solusi kedua Jika periksa Dengan lambang relay putus Maka Satu-satunya Solusi Hanya menghubungi Call center PLN Di 123 Setelah itu Petugas akan Menanyakan Beberapa data Sobat teknik Kasih tahu Data yang ditanya Maka Segera Petugas PLN Akan Menelepon kita Demikian Sobat teknik Mudah-mudahan Video ini berguna Saya harapkan Mudah dipahami Hanya dengan Memasukkan Angka Yang Seperti tadi Yang saya kasih Itu Pengalaman saya Di lapangan Itu Meteran Prabayarnya Langsung Bisa menerima Nomor token Yang kita input Jadi demikian Teman-teman Untuk video saat ini Dan saya harapkan Video ini berguna Sampai jumpa Di video berikutnya Terima kasih Terima kasih Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax